Prabowo janji akan terus lakukan hilirisasi komoditas hasil tambang yang dikeruk dari bumi Pertiwi. Prabowo tak rela kekayaan alam Indonesia dijual murah dalam bentuk gelondongan. Hal itu disampaikannya dalam pidato politik saat konsolidasi pemenangan PBB di Padang. Prabowo sebut Indonesia kaya, dengan hasil tambang, seperti nikel, tembaga hingga emas. Jika diolah dalam negeri, nilai tambang bisa naik berkali-kali lipat. Sehingga hilirasi menguntungkan bagi penerimaan negara dan menambah lapangan kerja. Prabowo mencontohkan soal minyak kelapa sawit yang dijual cukup murah di pasar ekspor. Tapi jika diolah jadi produk turunan, nilainya bahkan bisa bertambah 79 kali lipat. Hal serupa juga berlaku untuk komoditas perkebunan lainnya seperti karet getah pohon. Lalu, hilirisasi lainnya juga harus digenjot adalah pengolahan hasil perikanan.